Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari PKBM Alfatah Manojaya Kebupaten Tasikmalaya ingin men-share terkait dengan aplikasi dapodikmas atau data pokok pendidikan untuk Pak Udendikmas disini saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana sih cara pengoperasian dapodikmas itu sendiri langkah yang pertama jelas harus ada internet kemudian ada perangkatnya yaitu berupa komputer ataupun PC ataupun laptop yang bisa mengakses data online dapodikmas online versi 2.0 kemudian kita buka di Google Chrome-nya ataupun nunjilah Firefox-nya ataupun IE-nya Internet Explorer kemudian kita masukkan di Google ini adalah dapodikmas saja kalau misalnya teman-teman belum mengetahui terkait dengan linknya di sini dapodikmas ini akan muncul app paodikmas.com.id kita klik saja kemudian nanti akan muncul dapodikmas versi 2.0 dan di sini batas pengisiannya dan kebetulan memang saya menjelaskan terkait dengan dapodikmas versi 2.0 ini di semester 2019-2020 ganjil ini tampilan terbaru dari dapodikmas sebelum-sebelumnya di sini ada keterangan batas pengisian yaitu 43 hari 15 jam jadi memang per semester untuk semester ganjil ini ditutupnya akhir Desember 2019 nanti di sini login contohnya saya akan menjelaskan terkait dengan login yang menggunakan pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM di sini saya mengambil contoh ada PKBM maafatah nih dari mulai PKBM maafatah di sini ada keterangan dari mulai NPSN nya kemudian ada di sini alamatnya kemudian di sini kita melihat dashboard ya dashboard memang seperti ini munculnya adalah sapras jumlah siswa kemudian PTK pendidik dan tenaga kependidikan kemudian ada keterangan akreditasi kemudian ada validasi kemudian peserta dana berserta didik ganda dan kemudian infonya jadi tampilannya memang seperti ini dan di sini pun sudah dilengkapi dengan print surat pertanggung jawaban mutlak atau SPTJM yang dikeluarkan oleh ketua melalui dapodikmas ini jadi di sini menerangkan yang terkait dengan jumlah siswa dan keterangan keterangan PKBM nya itu sendiri yang ditana tangani oleh ketua PKBM jadi contohnya seperti ini nah seperti ini surat pernyataan kemudian kelas-kelasnya jumlah laki-lakinya berapa jumlah perempuannya berapa dan wali kelasnya itu siapa gitu ya nanti di tangan-tangan di sini per tanggal kita mendownload baik teman-teman kita lanjutkan dan di sini ada print data satuan pendidikan dari print data satuan pendidikan ini memang di sini komplit ya dari mulai nama gurunya ada kemudian nama kelasnya ada nah kita coba download kemudian kita buka di sini memang ada di sini keterangannya ada 21 halaman jadi di sini keterangan profil sekolahnya dari mulai nama sekolah NPSN alamat satu sekolahnya swasta atau negeri akreditasi jenoprasional luas tanah milik dan sebagainya di sini ada nah teman-teman biasanya untuk dinas ataupun persyaratan sekarang terkait dengan profil PKBM sekarang dapodik sudah menyediakan layanan print subject itu jadi memang mempermudah kita di saat kita ingin mengetahui tentang profil setelah pendidikan kita itu sendiri dan ini gambaran terkait dengan dapodik emas ya gambarannya di sini ada galeri di sini memang ada tulisan error jadi memang si galeri ini diambil dari aplikasi playstore yang ada di handphone kita namanya geotagging ya teman-teman bisa download juga di apa namanya di playstore namanya geotagging nah geotagging ini apa namanya bisa memotret dan fotonya itu langsung otomatis masuk ke galeri ya geotagging dapodikmas biasanya nah di sini tetapi karena mungkin karena belum sinkron ataupun terjadi maintenance perbaikan jadi di sini tulisannya ada error biasanya sebelum-sebelumnya itu muncul foto-foto tapi jadi fotonya itu harus di lokasi tersebut karena hubungannya dengan GPS kalau misalnya kalian memotret PKBM orang lain nanti ketahuan juga akan muncul di sini dan mulai tanggal waktunya kemudian ada lembaga di lembaga itu ada data lembaga yayasan data periodik bantuan dan layanan oke jadi saya di sini nanti akan menjelaskan satu persatu tapi ini saya akan menjelaskan secara umum terlebih dahulu gambaran yang ada dalam dapodikmas kemudian ada sarana prasarana kemudian tenaga kependidikan juga ada PTK ada PTK keluar kemudian ada peserta didik ada peserta didik yang data yang sudah masuk kemudian ada peserta didik yang sudah keluar itu nanti akan kelihatan apakah mengundurkan diri atau yang lain hal misalnya pindah nanti akan muncul di sini kemudian rombongan belajar juga rombalnya di sini bisa muncul dan dibuat ya kemudian evaluasi dari mulai rapat sebelumnya kemudian ada yang disebut dengan evaluasi evaluasi di sini menampilkan romongan-romongan belajar terkait dengan nilai-nilai apa namanya rapat ya dimasukkan juga di sini rapat semester berjalan nanti di sini akan tampan lain nanti saya akan jelasan terkait dengan itu semua kemudian di sini ada alumni kalau alumni yang sudah lulus nah jangan lupa diluluskan dan kelulusan orang-orang yang sudah diluluskan itu akan muncul ke sini dan di sini ada data tanggal kelulusannya kemudian nisnya rombol terakhirnya dan layanannya nah di sini kenapa yang kosong ini karena memang waktu itu belum muncul seperti itu nah di sini di instrumen ada instrumen paud ada instrumen dikmas nanti kalian tinggal bisa download download instrumennya itu sendiri baik itu gambaran terkait daguan dikmas kalian bisa coba terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya